CIMAT Satian Malam Jumat Kembali tim Cimat punya cerita Cerita ini merupakan tulisan dan kiriman dari Simple Man dengan judul Sewu Tino Jimatris Jimatris dimanapun anda berada Malam ini saya akan menceritakan sebuah peristiwa kelam Atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seseorang Sebegitu kelamnya cerita ini Sampai saya janji tidak akan membocorkan lokasi dan semua Yang berhubungan dengan cerita ini Untuk itu saya mohon kerjasamanya dan selebihnya Terima kasih sudah meluangkan waktunya Untuk bersama tim CIMAT Hari itu ada berbincangan keluarga di antara bapak dan anak Kamu yakin mau pergi ke ibu kota Kenapa gak nyari sekitaran sini yang deket aja dulu Kali aja tenaga kamu dibutuhkan Sri terdiam Butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak Kerja apa pak nengkene Wong seri yae mak lulusan SD Kata Sri sembari menghela nafas Kalau kamu berangkat nasib bapak gimana Siapa yang nanti merawat nak Gih pak Sri ngerti Tapi ini Sri gak budal Ya apa Biar Sri isong ngekak ibu bapak duit Sore itu matahari mulai terbenam Sebelum seseorang mengetuk pintu kubuk rumah Sri Rupanya itu adalah bu meni Tetangga yang paling mampu di kampung itu Ia menyampaikan kedatangannya Mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Kriya Zainah Salah satu agen penyalur pembantu yang tempoh hari Dititipi oleh Sri Bila ada yang membutuhkan tenaganya Sri pun bergegas di kampung itu Memang hanya Bumenik yang punya pesawat telpon Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau Termasuk untuk urusan ini Sri menjawab telepon menyampaikan kesiapannya Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur Untuk sementara Sri menunda keberangkatannya Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal Ia akan menyangkupinya Mengingat bapak sudah tua Dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya Yang hanya lulusan SD Seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu Baginya yang sekarang Sri fikirkan adalah Ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit Untuk makan sehari-hari saja sudah susah Untuk itu Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu Langit masih gelap Namun Sri begitu antusias Meski ia janjian akan datang pukul delapan Sri sudah bergegas keluar rumah Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi Ia harus naik angkutan kota Kampungnya ada di pinggiran Butuh waktu satu setengah jam untuk sampai ke kota Tibalah Sri di depan rumah besar itu Meski dalam bentuk rumah Namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja Untuk orang yang mencari jasa PRT Untuk satu keluarga Namun ia masih harus diseleksi Dan siang ini si keluarga akan datang Namun sebelum keluarga itu datang Si pemilik jasa bertanya Pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga Lebih tepatnya pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan Salah satunya Sri ini benar Kamu lahir Jumat Kliwon Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget Namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat Si pemilik jasa menganggu Seakan ia menemukan apa yang ia cari Bagi Sri itu adalah pertanyaan aneh Hari lahir kamu istimewa yuk Sri Kata si pemilik jasa Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar Lebih megah Ia diminta untuk menunggu Sayangnya sudah ada dua orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu Tampaknya Sri sudah lolos Selama berjam-jam Sri menunggu di sana Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk Namanya adalah Erna Dan Dini Usianya tidak jauh dari Sri Masih muda dan belum menikah Entah sampai mana mereka bicara Tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka Erna keluar Lama tidak ada kabar Erna tidak kembali Sekarang ganti Dini yang dipanggil Kini tinggal Sri sendirian di ruang itu Menunggu Entah untuk apa Di sela kebusanannya Sri melihat-lihat lewat jendela Di sana ia melihat banyak mobil terparkir Sri tidak melihat mobil itu tadi Kini tiba giliran Sri yang dipanggil Dengan ragu ia keluar Berjalan menuju ruangan tadi yang sekarang Ada si pemilik jasa Dengan seorang wanita yang memakai adat kebaya lengkap dengan sanggul Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki Ia tersenyum Sangat tulus membuat Sri merasa sungkan sekali Seakan berhadapan dengan orang yang berderajat tinggi sekali Sri bahkan tidak berani melihat matanya Auranya Begitu membuat Sri merasa kecil sekali Ucapnya nada suaranya sangat halus Sri diminta untuk duduk Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu Yang rupanya adalah pemilik rumah makan Yang saat itu terkenal sekali seanteru Jawa Timur Sebegitu terkenalnya kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan Semua itu membuat terkejut Namanya kembang krosok Meski itu hanya semacam gelar Namun Sri tahu arti nama itu Yang berarti bunga kerasa Bunga yang wanginya dulu sudah mengeligenda Sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa Semua orang di sini tahu cerita itu Sri hanya menunduk Ia masih segan menatap wanita itu Angkat kepalamu nak Tidak usah takut begitu Mbah ini sudah tua loh Tidak perlu sehormat itu Sri hanya menganggu Ia tidak membuang rasa seganya Seperti yang diperintahkan Tibalah saat mbah kerasa Mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama Mulai dari lahir Beton, penanggalan Yang bahkan Sri bingung menjawabnya Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri Ia tersenyum Nak kamu mau kerja sama saya? Sri menganggu Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Sri bingung menjawabnya Kemudian dengan gugup ia mengatakannya Sri sempat melirik wanita itu Ia tetap anggun dengan senyumannya Bagaimana bila setiap bulan Aku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main Haji PRT tahun itu Hanyalah sekitar 500 ribu rupiah Sri pun setuju Ia tidak tahu harus mengatakan apa Bahkan ketika si wanita sudah pergi Sepemilik jasa Tidak akan memungut uang seperser pun dari Sri Hal ini membuat serentetan kejadian ini Menjadi semakin aneh Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu Sri mulai ragu Ia pulang menceritakan sama bapak Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri Firasat bapak kok buruk ya Apa gak usah aja Cari yang lain Namun Sri meyakinkan Bahwa ia harus kerja Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu Dalam hati kecil Sri Ia ingin melihat terlebih dahulu Pekerjaan apa yang diberikan kepadanya Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Kerasa Di sana ia melihat Irna dan Dini Mereka sama-sama terkejut satu sama lain Seperti sebelumnya Mereka dipanggil satu persatu Hingga tiba giliran Sri Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa Ada tujuh orang Yang kesemuanya duduk memandang Sri Sama seperti sebelumnya Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki Begini Mbah Saya mau tanya dulu Anda setuju pekerja di sini Karena ada larangan keras Bila Anda sudah menerimanya Larangannya tidak akan bisa dicabur Kata seorang wanitanya lebih muda Umurnya berkisar sekitar 30-an Larangan seperti apa? Sri bisa melihat gelagat aneh Karena mereka saling memandang satu sama lain Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab Mbah Kerasa berdiri dari tempatnya Ia lalu berbisik pada Sri Hidupmu akan terjamin bila kamu mau Tapi saya tidak mau memaksa Kalau kamu tidak mau Sri memberi jawaban pada saat itu juga Gih, kulah purun Sri pun melangkah pergi Ia menemui Dini dan Erna Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan Terutama saat malam mereka tiba Malam itu ketika mereka semua sudah datang di rumah ini Tampak Mbah Kerasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain Di sini ia menjelaskan Bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain Sebuah rumah yang sangat jauh Jauh sekali rumah di dalam sebuah hutan Sri dan yang lain bingung Tidak ada penjelasan ini sebelumnya Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini Rumah macam apa yang dimasuk pun Sri tidak mengerti Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka Di sana sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya Mobil sudah bergerak Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget Satu sama lain tidak ada yang bicara Bingung Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir Namun sopir memberi isyarat bahwa mereka Tidak boleh bicara terlebih dahulu Seakan-akan mereka dipuntuti sesuatu Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga Setiap persimpangan si sopir berhenti Mengambil sesuatu dari belakang Meletakkannya di tengah jalan Seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang Hal itu menimbulkan kecurigaan apa Yang sebenarnya ia lakukan Hal itu terus menerus dilakukan Sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota Jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan Jam menunjukkan pukul 12 malam Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak Perlahan mobil melesak masuk Di atas jalan setapak yang ditumbuh rumputan liar Mobil terus menerabas memaksa masuk Seri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini Pak, baditan pundi, Niki Kulombutan dipatahkan ini kan? Si sopir hanya tersenyum Tetap memaksa mobil menembuslah perpohonan Seakan mencari jalan di tengah gelap hutan Yang dibunuh kabut di sepanjang jalan Setelah jauh masuk ke dalam hutan Mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa Dilalui mobil Ada kejadian aneh Di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar Tumbang begitu saja Si sopir keluar dari mobil Menyingkirkan pohon tumbang itu Dan dari sana ada jalan Setelah melewati jalan yang naik turun Mereka sampai di sebuah rumah gubuk Terbuat dari kayu yang disusun serampanan Atapnya tidak terlalu tinggi Terlihat sangat kumuh Bahkan lebih kumuh dari rumah Seri Dari sana muncul seorang pria tua Yang seperti sudah menunggu mereka semua Seri dan yang lain turun Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua Mencium tangannya Sebelum memperkenalkan Seri dan dua orang lainnya Mulai dari sini Si bapak ini yang akan menjelaskan semua Tampak dari luar bapak itu sudah uzur Bahkan caranya berjalan saja Seperti kewalahan menyanggap badannya sendiri Ia tidak bicara banyak Hanya memperkenalkan namanya Pak Ageng Lalu ia mengajak Seri dan yang lain masuk ke dalam rumah Ia menuntunnya masuk ke kamar Di salah satu kamar itu Seri dan yang lain Kaget bukan main Karena tepat di atas ranjang Ada sebuah peti mati Randa mayat Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU Masih muda Ia memejamkan matanya Di badannya ia melihat nanah busuk Dan garis lebam hitam Siapa dia? Namikulotamin Saya mengerti Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan Tentang apa yang baru saja Kalian lihat di sini Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar Adik apa sih sebenarnya ini? Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu Matanya terbejam Dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat Seri dan yang lain yakin Ada sebuah rahasia di tempat ini Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu Seri melangkah mundur Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa Dan kenapa ada di sini Ia berniat mencari tahu Dan bertanya langsung kepada sopir Ia mengantar mereka Sampai langkahnya terhenti Manakala ia mendengar si sopir berbicara Gek Apa kau enggak jelasnya Yang bucah-bucah ini mau? Kerja apa di sini? Kok koyoknya Anak-anak itu terkejut sekali Dengan keadaan di sini Dereng mbak Ngapunten Loh Kamu mau langsung pulang toh? Apa enggak besok saja? Tidak mbak Besok saya harus mengantar ibu Ya sudah Hati-hati Takutnya ada di tu Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul Dalam kepala Sri Sebelum Simbah Tiba-tiba bicara Keluar saja na Saya tahu kamu ada di situ Kho Sri melangkah keluar Melihat cahaya mobil Mulai menjauh Udar Lalu menghilang Panggil temanmu Biar mengerti Kenapa kalian ada di sini Sri pun memanggil yang lain Mbah Tamin duduk Di sebuah kursi panjang Matanya menerawang jauh Di teras rumah kubuk Sementara Sri dan yang lain berdiri Siap dengan penjelasan Tentang semua itu Suasana hutan kian mencekam Setiap sudut pohon seakan hidup Dan mengamati mereka Sri merasa kecil dan takut di tempat ini Aku isi heleng Aku masih ingat Anak kecil Cantik Ceria Belum punya dosa Seperti baru kemarin rasanya Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit Melawan kodrat nyawanya Hanya karena santet dari manusia Biadab Wajah Mbah Tamin menegang Kusah kata kalimatnya Seperti penuh amarah Membuat Sri dan yang lain Bergidik ngeri Ah Rek cili atau anak kecil itu Dela namanya Dia yang di kamar Santet Ucap Sri dan yang lain bersamaan Wajah Sri dan yang lain Semakin menegang Iya Karena itu dia disembunyikan disini Biar bisa bertahan sampai ketemu Cara memasang santetnya Disembunyikan dari siapa Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik Seakan semua yang ada disini Membuatnya penasaran Mbah Tamin menatap Sri Matanya seakan tidak nyaman Dengan pertanyaan itu Banyak yang tidak kamu ketahui Lebih baik tidak tahu saja Suasana menjadi hening sesaat Mbah Tamin mengambil sebuah kotak Mengambil sejumput daun kering Dari dalam kotak itu Memelintirnya Dengan kertas sebelum Menyesapnya kuat-kuat Asap mengepul dari mulutnya Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian disini Mbah Tamin berdiri Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya Ia berjalan di samping sisi rumah Banyak sekali potongan kayu yang disusun Memang rumah ini terlihat mengerikan Dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax Selain itu kegelapan ada di mana-mana Ia berhenti tepat di belakang rumah Ada sebuah pagar bambu Di mana di dalamnya ada sebuah sumur Di sana tempat untuk mandi Dan tempat untuk mengambil air Untuk kebutuhan hidup selama tinggal disini Termasuk untuk tubuh mati dela Yang terbaring tak bergerak Hanya Sri yang berinisiatif bertanya Terutama ketika soal memandikan itu Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu Cara memandikannya pasti tidak sama seperti Cara memandikan orang biasa Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum Seakan mempersingkat penjelasan beliau Tentang ini semua Ya, ya Cara memandikannya memang berbeda Ada tata caranya Salah satunya bunga tujuh rupa Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus Di mana ada bunga dengan rupa berbeda Diletakkan di atas tempe Dengan cekatan Mbah Tamin mengisi baskon dengan air Mencampurnya dengan bebungan itu Membawanya ke kamar tempat dela tertidur Lalu ia melihat Sri Memanggilnya Dini dan Irna hanya mengamati saja Ia diminta mengikat tangan dan kaki dela Sri menuruti apa kata Mbah Tamin Walau sebenarnya ia bingung Kenapa dela harus diikat Setelah Sri menyelesaikan tugasnya Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu Ia mulai membasuh badan dela Sri ikut membantu dan disana Sri menemukan fakta mengejutkan lain Perut dela membesar seperti mengandung Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan Setelah selesai dengan semua itu Keranda kembali ditutup Dan kain yang mengikat dela dilepas satu persatu Mbah Tamin melangkah pergi Kata Sri mengejar Mbah Tamin Di belakangnya ada Dini dan Irna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja Tugas kalian mengurus dela Setelah dela, Sri dan Dini Di rumah di tengah hutan bersama Mbah Tamin Tiga hari berlalu Sri, Dini dan Irna bergantian mengurus dela Mulai memandikannya Memberinya minuman Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma Dibandingkan gadis yang disantet Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya Masih terlalu awam untuk tahu Pikir Sri begitu Entah sudah beberapa kali Sri mendengar Irna dan Dini berbicara tentang dela Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu Sri memilih diam Namun di luar semua itu Sebenarnya Sri sama seperti yang lain Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya Selain itu hidup disini sangat berat Tidak ada orang lain Kiri kanan hanya pohon liar Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda Suatu sore Mbah Tamin pamit Ia akan pergi Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya Untuk tetap menjalankan tugasnya Dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan Salah satunya untuk tidak lupa mengikat dela saat membuka keranda itu Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan Untuk tidak membukakan pintu pada malam ini Siapapun dan bagaimanapun Jangan membuka pintu Ucap dari Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu Hari sudah gelap Sri menutup pintu dan jendela Lalu pergi ke kamar Di sana ia melihat dini sudah tidur Di sampingnya Irna tengah meringis menahan sakit Kamu kenapa R? Sri Aku celok tolong Minta tolong apa? Malam ini giliranku memandikan dela Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantikan kamu Awalnya Sri keberatan Namun melihat kondisi Irna Sri setuju setelah menerima permintaan Irna Sri bersiap mengambil air Ia lupa bahwa air di kentong dapur sudah habis Terpaksa ia membuka pintu Bersiap untuk menimba air dari sumur Meski awalnya ragu Sri mematung di depan pintu Lalu perlahan membukanya Lalu keluar entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan Malam itu lebih hening dari biasanya Tidak terdengar suara binatang malam Seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar Sri melangkah keluar Ia cepat-cepat pergi ke sumur Menimbanya lalu kembali Tapi dari sudut mata Sri Jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi Sri melihat ada wajah yang mengamati Saat Sri menatapnya wajah itu menghilang Sri terdiam cukup lama Namun ia tetap melanjutkan tujuannya Ia harus cepat melaksanakan tugasnya Sri segera menimba air dengan cepat Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling Seakan ia sedang dikejar sesuatu Setelah semua selesai Sri berlari dan mengunci pintu Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri Kini ia melangkah menuju kamar dela Sri meletakkan airnya Taburan kembang sudah ia lakukan Kini Sri membuka keranda bambu kuning Mulai membasuh tubuh Irna dengan handuk kecil Ia masih tertuju pada perut besarnya Yang kata Irna dihamili oleh Mbah Tamin Namun Sri tidak percaya Ia selalu menyangkal ucapan itu Sri terus membasuhnya Hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok Di sana Sri terdiam Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Irna Saat Sri baru menyadarinya Ia menatap dela Membuka mata Tersenyum menyeringai Melotot menatap Sri Dia kaget Sri berangsur mundur Namun dela mencekik leher Sri kuat-kuat Ia mengangah Menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan dela Sri hanya berusaha melepaskan cekikan dela yang kuat sekali Membuatnya hampir meregang nyawa Siapa kamu nak? Tanya dela Suaranya berat nyaris menyerupai suara seorang wanita tua Dimana ini nak? Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu Namun dela terus menyeringai Air liurnya menetes Matanya putih Ia tersenyum Jawab kalau ditanya Dela tertawa semakin keras Membuat Sri menangis ketakutan Sebelum Irna masuk ke kamar karena keributan itu Ia bingung melihat dela terbangun Ada apa ini Sri? Kenapa dela? Kenapa dela? Dela menyeringai melihat Irna sebelum akhirnya Melepaskan cekikan itu Ia melompat ke atas ranjang Merangkak kemudian seakan tertawa kegirangan Dia berteriak Ternyata anak kelahiran Kliwon semua Dela masih tertawa Sri berangsur mundur Sementara Irna masih bingung dan sok Melihat wajah dela yang mengerikan itu Dela terus melihat Sri dan Irna bergantian Percuma Sewu dinone arah ini bakal entek Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini Dela tertawa terus menerus Sebelum Sri melompat dan mencengram dela Ia mengguyur dela dengan air kembang itu Dela berteriak kesakitan Kamu ngapain ambilkan tali hitam itu Teriak Sri pada Irna Irna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu Sri mengikatnya tepat di lehernya Anak poikis Sri Irna ikut menahan tubuh dela yang merontak Sebelum akhirnya dela menjadi tenang Dan ia kemudian tertidur kembali Sri baru mengikat tali itu dengan benar Ia mengangkat dela kembali keranjangnya Menutupnya dengan keranda bambu kuning Wajah Irna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi Irna mulai menangis Aku ingin pulang Sri tidak berkomentar Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang Hanya saja bila bukan karena sudah terikat Dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang Lantas apa yang disembunyikan oleh Simbah Sri menceritakan semuanya kepada Irna Ia lalai dalam menjalankan tugasnya Karena panik ia membasu dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu Namun gara-gara itu Sri menyadari Santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menggapisi nyawa Sri jadi ingat cerita bapak Santet bukan hal baru disini Namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebih akal Bila benar itu kebencian macam apa yang bisa dan setiga ini dilakukan oleh orang Hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa Namun dibalik semua itu Santet ini adalah kali pertama Sri lihat Seperti ada teka-teki Seakan ada yang ditutupi Pasti ada jawabannya Pasti ada jalan keluarnya Namun apa Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini Dan kenapa Anak ini sebegitu berharganya Seribu harinya Sampai Sri teringat Er Ojuk ngomong awak mulai di dunia Jumat Kliwon Kata lirik Sri Ia melirik menatap Erna Kamu juga Erna yang mendengarnya kaget Sri merasa ngeri Sekarang ia tahu sesuatu Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya Bila benar pertanyaannya lengkap Begitu pun jawabannya Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut Tapi mereka bertiga semua Terjerat dalam satu garis peton yang sama Sejahat itukah keluarga ini untuk hanya nyawa Mereka semua Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu Erna pun sama langsung ia berdiri Mbak Tamin pulang Sri Ayo kita tanya orang tua bergesek itu Dia harus menjelaskan semuanya Ada apa sama anak gila ini Erna pergi Sri baru ingat pesan Mbak Tamin Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna Sri lari mengejar Erna Untungnya ia masih sempat mencengram lengan Erna Mereka terdiam di depan pintu rumah Suara ketukan itu terdengar lagi Setiap ketukannya terdiri dari tiga ketukan Semakin lama ketukannya semakin cepat Semakin cepat Semakin cepat Sampai tidak ada ketukan lagi Erna dan Sri saling berpandangan bingung Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu Sebelum sesuatu mengebrak pintu dengan keras Hingga membuat mereka tersentah Mereka hanya terdiam Berusaha tidak bersuara Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk Dini melihat dua temannya Terlihat kacau balau ia bingung Kemudian berujar Kalian gak dengar Buka pintunya Jangan ngawur kamu Namun Dini memaksa Bahkan Sri yang memegang tangannya Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah Dini membuka pintu Di sana Mbah Tamin berdiri Ia hanya diam Menatap mereka semua Sebelum melangkah masuk ke rumah Anehnya Malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam Ia tidak berbicara kepada mereka Tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka Padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia Baru saja lalai terhadap Dela Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin Beliau masuk ke dalam kamar Dela Lalu perlahan Seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan Tiba-tiba mata Dela terbuka Ia melihat Mbah Tamin menatapnya cukup lama Sebelum menangis meraung layaknya anak kecil Sakit Ki Sakit sekali Dela hanya menangis Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela Berusaha menenangkannya Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasih Namun Sri masih belum mengerti Kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri Irna temui tadi Apa yang terjadi sebenarnya Sabar ya anak Sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu Ucap Mbah Tamin Ia masih mengelus rambut Dela Lalu Dela melirik Sri Dan yang lain hanya dia mematung Tata panya seakan mengucapkan Terima kasih sudah mau merawat saya Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan tali Dela Tergambar wajah sedih disana Ia masuk ke dapur Mengambil sebuah kain putih besar Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela Dela menangis semakin keras Ia berulang kali mengatakan Jangan Ki Jangan kembalikan saya kesana Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu Menutupi sekucur tubuh Dela yang meronta-ronta Terakhir Mbah Tamin membakar kemenyan Sebelum memagang kepala Dela Dan terdengar suara rawan yang menguncangkan sisi rumah itu Sri dan Irna sampai berangsut mundur Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi Kali ini Dini tampak terguncang Bingung ada apa sebenarnya disini Terdengar suara marah dari dalam kain Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan Mbah Tamin terus menekan kepalanya Membuat suara itu semakin menjerit marah Setelah kurang lebih lima menit Mbah Tamin melakukan itu Perlahan sosok itu mulai tertidur Dan Mbah Tamin membuka kain itu Ia melihat Dela memejamkan matanya Kalian ikut saya Kata Mbah Tamin Memanggil mereka Sementara Dini tetap di kamar Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi disini Mbah Tamin duduk di teras rumah Kegelapan hutan Benar-benar mencekam kala itu Sri dan Irna berdiri Menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan Kalian bisa melihatnya Apa ya Mbah? Kesini Mbah Tamin menempelkan jemarinya Menekan mata Sri Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri Membuat penglihatannya memudar perlahan Setelah mencoba memfokuskan matanya Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin Bagai petir di siang bolong Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengerianya Mungkin ada ratusan atau ribuan Seakan mengepung rumah Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya Sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatannya itu Mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri Dengan mata menerawang ia mengatakan kepada Sri Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka Kata Mbah Tamin Kamu lupa dengan perintahku Itu sangat berbahaya Bisa membunuh Dela Jangan ulangi lagi Irna yang sedari tadi diam saja ikut berbicara Mbah tolong kasih tahu Apa yang terjadi sama Dela Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri Berarti kamu sudah tahu Itu adalah Caya Jati Yang ingin membunuh Dela Tapi tidak bisa karena ia butuh Singgarahane Seperti sepasang suami istri Santet seribu hari Hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa Dan siap mati bersama Sri dan Irna masih terlihat bingung Ia tidak mengerti Mbah Tamin menerawang jauh Menatap sisi hutan tergelap Yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri Mereka tidak sendirian di hutan ini Dengan suara berat Mbah Tamin mengatakannya Terlalu awal untuk mengerti ini Intinya ilmu santet seribu hari Adalah pembuka ritual Untuk menghabisi satu garis keluarga Sampai habis keseluruhannya Setelah percakapan itu Mbah Tamin melangkah Masuk ke dalam kamar Mengunci pintunya Membiarkan semua kejadian itu Meluap begitu saja Dengan pertanyaan besar Yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Irna Pagi itu sekitar pondok Kabut tebal menutupi seluk beluk hutan Membuat pandangan mata terbatas Sejak Fajar menyingsing Sri dan Dini Sudah ada di sumur Mencuci pakaian untuk keseharian mereka Sedangkan Irna tengah membasu Dela di dalam kamar Sampai terdengar langkah kaki Sri yang pertama mendengarnya Ia berdiri untuk melihat Dari jauh sosok hitam muncul dari balik kabut Perawakannya familiar Denah pondok rumah memang sederhana Dari teras maupun kamar mandi Bisa melihat keseluruhan area sekitar Sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas Semakin dekat sosok itu Sri semakin yakin Dan benar saja Ia mematung sesaat Sebelum Dini ikut berdiri dan melihat Apa yang membuat Sri tampak tercekat Dalam ekspresi wajahnya Manakala Ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka Dengan wajah yang letih Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri Ia seraya bertanya Apakah petua beliau sudah dijalankan Sri hanya diam Bibirnya gemetar Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi Ia berucap liri Mbah Bukannya semalam Anda pulang Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang Otot wajahnya mengeras Lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya Ada kemarahan dalam tatapannya Bukannya kamu sudah tak kasih tahu Jangan buka pintunya Terjadi ketegangan dalam situasi itu Sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri Dini yang melihat itu panik Siapa yang kamu izinkan masuk Dimana sekarang dia berada Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin Sri hanya membuang muka Ia sudah gemetar ketakutan Di kamar Anda Mbah Dia masuk ke situ Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah Sebelum bergegas masuk ke rumah Setengah berlari seakan ingin melihatnya Sri dan Dini ikut mengejar Bahkan mereka sempat melihat Irna yang terdiam mematung Seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah Padahal ia tahu betul Simbah belum keluar dari kamarnya Sejak semalam masuk ke sana Tepat ketika Mereka sampai di sana Mereka melihatnya seseorang mengobrak Aplik kamar Mbah Tamin Semua barang Mbah Tamin berantakan Namun yang membuat semua orang tercengang adalah Di atas ranjang tempat tidur beliau ada patok Atau nisan dari kayu yang bertulis nama Atmojo Nama keluarga Tempat mereka mengabdikan diri Kroso Atmojo cukup lama bagi Mbah Tamin Memeriksa benda itu tanpa melihat Sri dan Dini Simbah berucap Apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam Sri kali ini yang bicara Ia mengatakan semuanya Termasuk Dela Mimik wajahnya berubah Ia diam sebelumnya akhirnya berjalan menuju Dela Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlap dalam tidurnya Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri Sama seperti sosok yang ia lihat semalam Siapa sosok itu sebenarnya Sri terlihat berpikir Seakan mencari tahu jawabannya itu Setelah hari itu Mbah Tamin mengatakan Ia akan lebih sering keluar rumah Pesannya sama seperti dulu Jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang Sri, Irna dan Dini mengaguk Pertanda mengerti Namun perlahan semua mulai memikirkan itu Kemana Simbah sebenarnya Sri, Irna dan Dini mulai melakukan tugas mereka Secara bergantian sama seperti biasanya Sampai suatu pagi Simbah belum juga pulang Ini aneh Dini dan Irna ada di sumur Mereka sedang mencuci pakaian mereka Saat itu Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasu Dela Tidak ada yang berubah dari gadis itu Sebenarnya bila saja Dela tidak dijahati seperti ini Dia melihat sosok gadis muda yang cantik cerita Tidak hanya itu Terawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun Namun nasib seperti memperbainkannya Sri merasa bersimpati Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya Tiba-tiba terpecik pikiran penasaran Selama ini Bila dipikir-pikir ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin Hanya melihatnya dari luar Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana Ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci Sri melangkah masuk Melihat kamar Mbah Tamin tidak ada yang istimewa Selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua Ia menemukan pakaian Mbah Tamin Tidak ada apapun di sana Bahkan di antara selipan almari Dari atas hingga bawah Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang Di sana ada sebuah laci kecil Dengan jantung berdegap kencang Sri membukanya Kemudian melihat isinya di sana Ia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki Bentuknya sudah sangat berantakan Akibat dicabik dan ditusuk-tusuk Masalahnya Sri tahu benda apa itu Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan Tidak hanya itu saja Ada beberapa benda lain Sebuah cincin akik dengan batu merah Dan terakhir sebuah foto yang usang Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo Ketika Sri memperhatikan foto itu Ia memekik ngeri Ada mbah kerasa Dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat Kaget Takut dan merinding Itu yang Sri rasakan Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya Menutup laci itu lagi Kemudian melangkah keluar Saat Sri membuka pintu ia tersentak Melihat Erna dan Dini menatapnya kaget Ngapain kamu? Sri terdiam Ia berusaha tetap diam Gak apa-apa Aku dikongkong Simbah Beresi kamarnya memang bengi Semalam Simbah nyuruh saya bersihin kamarnya Meski curiga Erna dan Dini menerima alasan Sri Ia melewatinya begitu saja Namun perasaan Sri pagi itu Sudah porak-poranda Dengan pemikiran-pemikiran gilanya Sejak hari itu Setiap kali berpapasan dengan Simbah Sri seperti terguncang Ia tidak bisa menutupi ketakutannya Namun dari cara melihat Simbah Tampaknya beliau tahu sesuatu Dan itu membuat Sri tidak tenang Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya Tapi malam itu Sogi Sopir yang mengantarkan mereka datang Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin Seakan ada sesuatu yang mendesak Wajah Mbah Tamin tampak mengeras Sri begitu penasaran Namun kali ini ia menahan diri Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai Simbah mendekat Saya akan pergi sama Sogi di kediaman kerasa Tolong jaga tempat ini Ingat ucapanku Lusa mungkin saya baru pulang Sri menganggup Lalu memanggil yang lainnya Mereka semua menatap satu sama lain Ada keraguan di mata mereka Bila mengingat kejadian sebelumnya Namun tidak ada yang memprotes ucapan Simbah Karena takut beliau akan marah lagi Seperti sebelumnya Malam itu Ketika Mbah Tamin sudah pergi Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu Termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi Mungkinkah keluarga kerasa tidak tahu menau perbuatan orang tua ini Sri menunggu waktu yang tepat Sri menunggu Irna dan Dini terlelap Maka mana kala ia sudah yakin Dua temannya sudah tertidur Sri melangkah keluar dari ranjangnya Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin Yang hanya terpisah sekat antara kamar dela Yang memang tanpa pintu itu Sejenak Sri menguatkan diri Lalu masuk Ia membuka pintu Membiarkannya tetap terbuka Sementara ia mulai mencari Dimana ia terakhir kali Memeriksa benda keramat itu Anehnya Ia tidak menemukannya Dicari dimanapun Sri tidak menemukannya Apakah Simbah membawanya Sri terdiam Berfikir Sampai sesuatu melintas Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya Melewati kamar Mbah Tamin Sri melangkah memastikannya Ia tidak tahu menahu apa itu Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin Ia menduga benda itu ada di sana Maka Sri Maka Sri mulai perlahan membukanya Sri membuka semuanya Namun Ia tidak menemukan benda itu Juga di sana Manakala Sri masih berusaha mencari Terdengar suara pintu didudup dari belakang Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai Masih anak kecil berani sekali cari masalah Kata Dela Seraya tetap berdiri menahan pintu Kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan Seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan Kok bisa? Ia tak kuasa gemetal Coba fikirkan nak Kenapa orang tua itu membuka keranda ini Lalu tidak mengikatmu dengan benar Rupanya untuk kamu ya Manusia itu terkadang lucu Sri terdiam Ia tiba-tiba berfikir Apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial Harusnya Sri berfikir bahwa kepergian beliau Bukanlah sesuatu yang aneh Namun untuk apa ia melemaskan makhluk ini? Dela merangkak Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk Namun aneh Si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum Kamu tidak akan mati nak Caranya membuatmu malas mengambil nyawamu Saya kasih sesuatu Bila kamu ingin tahu sesuatu Ada apa yang terjadi di sini? Sri masih diam Ia tidak dapat berbicara banyak Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini Cari sebuah batu yang tertata lalu buka isinya Dela berdiri membuka pintu lalu menutupnya lagi Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya Perlahan berdiri Melihat Dela yang kembali tidur Tidak lupa ia menutup kerandanya lalu ke kamar Pagi itu seperti biasanya Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri Sementara Sri Ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar Sri mengaku badannya tidak enak Namun yang sebenarnya terjadi Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar Dari sosok yang ia temui semalam Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal Kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak pelukar di setiap sisinya Setiap langkah kaki Sri terdengar kemerasa kedaunan Yang berserahkan dengan aroma tanah yang masih tercium sengah Sri terus berjalan ke timur Sampai melihat pohon itu Dari jauh pohon itu tumbuh sendiri di antara semak pelukar di sekitarnya Ada tanah lapang yang terbuka Seakan pohon itu dibiarkan menyendiri Begitu kelam Begitu menenggelamkan Anehnya Sri justru mendekatinya Seakan hatinya menuntun memanggil namanya Ia harus melakukannya Meski cahaya matahari sudah terang-beneran Namun di bawah pohon ini Seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya Kehitaman dari rimbunya dedaunan pohon beringin ini Menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya Sri menelusuri pohon besar itu Sampai ia menemukannya Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan Bertuliskan sebuah nama yang familiar Dela Atmojo Butuh waktu untuk memproses informasi itu Namun Sri mencoba menolak pikiran itu Dalam batinya Sri terguncang Apakah Dela sudah meninggal Kini ia tersesat dalam bola pikirannya sendiri Entah apa yang Sri fikirkan Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya Mana kala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini Termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar Benar saja Apa yang Sri lakukan tidak sia-sia Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati Sri mengeluarkannya dari sana Membongkar penutup kotaknya Di sana ia menemukan sebuah boneka pasak jagor Seperti yang pernah Sri lihat Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam Sri memeriksanya rambut hitam itu panjang Melilit boneka Tepat ketika akan membukanya Tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan Yang membuat Sri terdiam sejenak Memperhatikan sekitar Tidak ada siapapun di sana Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu Membawa benda itu untuk menyembunyikannya benda itu di almarinya Lalu melanjutkan tugasnya hari itu Erna dan Dini tidak ada yang curiga Karena ia melihat Sri keluar dari kamar Mereka memberisikan sekitaran rumah Menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang Mbah Tamin belum akan pulang hari ini Malam sudah datang Sri ada di dapur Ia baru saja melihat Dini mengambil air Malam ini tugasnya membasuh Dela di kamar Sedangkan Sri memasak untuk esok hari Erna ada di dalam kamar sendirian Ketika tugas Sri selesai Ia berniat pergi ke kamar Vira saatnya tiba-tiba memburuk saat ia menuju ke kamar Sri berhenti sejenak Melihat Dini yang membilas Dela Ia melihatnya membilas tubuh anak malam itu dengan telaten Kemudian ia lanjut ke kamarnya Di sana Sri tercekat Melihat Erna memegang boneka itu Tangannya tengah melepas rambut hitam itu Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka Tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan Mengejutkan Sri dan Erna Mereka segera melihat apa yang terjadi Belum sampai ke kamar Dela Tiba-tiba sesosok merangkak keluar Menatap Sri dengan senyuman menyeringai Dela itu adalah pekikan Sri dan Erna bebarengan Sosok Dela melihat mereka sejenak Sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna Telinga yang terpotong Sri tidak percaya Ia melihat Dini menangis di kamar Memegang salah satu daun telinganya Sosok Dela kemudian pergi keluar Keluar sebelum Dela pergi keluar rumah Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela Masih ada satu ikatan tali hitam Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu Dini masih menangis Sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana Mereka harus bertanggung jawab Mencari Dela di tengah hutan ini Atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga Saat ia kembali esok hari Sri melangkah masuk ke dalam kamar Di mana ia melihat Dini masih menangis Menutupi salah satu daun telinganya Ia hanya terdodok Din? Yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan Sri mendekat melihat lebih jelas apa yang terjadi Di sana ia melihatnya Telinganya Ia telinga Dini Benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir Dini kehilangan satu daun telinganya Ketegangan semakin membuncah Manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan Sisa waktu seribu hari Anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam Kiasan hitungan jawa Sri bangkit dari tempatnya lantas melihat Erna yang masih tampak sok Ayo kita cari anak itu Mumpung belum jauh Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya Apa? Cari anak itu? Malang potang seperti ini? Gila ya kamu? Sri yang mendengar itu mendekati Erna Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang itu tahu? Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu Ia membanting boneka itu Kemudian bertanya dengan nada keras Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punya kamu kan? Sri terdiam Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna Ia tidak tahu menau dan bilang memang karena benda itu Semua ini terjadi Artinya memang dialah penyebab semua ini Dengan setengah pasrah Sri berucap Tolong jaga Dini Biar aku yang cari anak itu Sri mengambil satu lampu petromak yang tergantung di pawon Lantas ia keluar Menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi Baru saja keluar Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang Berbekal lampu petromak di tangan Sri berlari entah kemana Mengikuti jalan setapak Berharap ia masih bisa mengejar Dela Yang bisa dimana saja Ia tidak tahu seluk beluk hutan ini Sejauh mata memandang Hanya bayangan pohon dan kabut tebal Yang Sri seringkali temui Sisanya hanya suara kemeresah kakinya Menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya Selain itu hembusan nafas Sri lebih berat Karena ketakutan Sudah menemannya semenjak keluar Sudah tidak terhitung berapa banyak yang melintasi pohon besar Mata Sri awas melihat sekeliling Sementara tangan dan kakinya merapa apapun yang bisa ia pegang Hanya agar ia tidak terjerba pada tanah yang tidak rata Namun Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela Bagaimana mencari jarum dalam tumbukan jerami Mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini Berjalan dari satu tempat ke tempat lain Rasanya mustahil Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan Sampai Sri merasa ia tahu dimana keberadaan gadis itu Semoga itu benar Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh Bayangan hitam besar Rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikitpun Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu Ia mendekati pohon peringin itu Tempat dimana ia menemukan pohon meka itu Terdengar suara langkah kaki Sri yang menempuh semak Kini ia berdiri tempat di bawah pohon itu Melihat Dela yang seperti sudah menunggunya Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya Seakan tahu Sri akan menemukannya Kerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman Terkadang ia menggedek kepalanya Seakan tulang lehernya tidak dapat menyanggak isi kepalanya Saat Sri berdiri tempat di bawah pohon beringin Melihat Dela yang seperti sudah menunggunya Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya seakan tahu Sri akan menemukannya Kerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman Terkadang ia menggedek kepalanya Seakan tulang lehernya tidak dapat menyanggak isi kepalanya Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya Percuma saja Ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini Sri hanya diam Ia juga bingung harus melakukan apa Sudah dekat waktunya Sebentar lagi Kalimat terakhir Dela seperti memberi isarat tentang sesuatu Masih belum mengerti Rambut yang dilepas temanmu kamu pikir apa Rambut Dela Sosok itu mengangguk Mata Sri terbelalak mendengarnya Kamu pikir saya sengaja menipumu Masih belum mengerti juga Erna Seketika itu Dela tertawa Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu Sri kembali ke rumah tanpa Dela Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan Yang Sri pikirkan dari tadi Dan saat ia masuk ke rumah Ia bisa melihat kenangan darah Sri mengikuti jejak darah itu Yang berakhir di kamar mereka Di sana ia melihat Dini Menutupi wajah Erna dengan kain Erna meninggal Sri Dia muntah darah Sri bisa melihat wajah Erna Hidung dan bibirnya bersimbah darah Sama seperti patung yang Erna banting Di mana di bagian kepala si patung hancur Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini Apa yang terjadi kepada Erna Apa yang terjadi kepada Dela Apa yang disembunyikan orang tua itu Apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini Semuanya berujung pada pemindahan santet saja Karena mereka yang memiliki garis weton sama Sri mengambil boneka itu menunjukkannya kepada Dini Boneka ini media untuk mencelakai Dela Diikat rambut Dela sejak awal Siapa yang berani membukanya Harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela Masalahnya Bila orang biasa yang melakukannya Hanya mendatangkan kematian belaka Beda lagi bila yang membuka boneka itu Satu garis weton dengan Dela Ya itu kita Bisa membunuh Bisa meninggalkan beban untuk Dela Aku yakin bonekanya tidak hanya satu Bisa tiga sampai sepuluh Aku tidak tahu Tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya Tinggal kita Bodohnya aku Aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya Yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu Jadi Bila boneka itu rusak Dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya Dini yang mendengar itu hanya diam Wajahnya kebingungan Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis Keesokan harinya mobil Suki datang Sri dan Dini sudah menunggu mereka Bah Tamin yang pertama keluar Diikuti Suki si sopir Ia menggendong Dela di punggungnya Dan tampaknya Mbah Tamin dan Suki sudah tahu semuanya Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal Melihat hal itu Wajah Mbah Tamin merah padam Ia tidak berbicara banyak Hanya mengatakan Mereka harus membawa Erna pulang Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin Namun ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini Mbah Tamin Menatapnya dingin Tutup saja mulutmu Dasar bayi Tidak tahu apa-apa Seenaknya sendiri ambil resiko Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu Tidak ada percakapan apapun selama di mobil Mereka menuju kediamannya Mbah Kerasa Sri dan Dini duduk di luar rumah Sementara itu di dalam Ia bisa melihat Mbah Kerasa Tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin Entah apa yang mereka bicarakan Namun Sri tidak tahu lagi harus apa Ia hanya ingin pamit saja Namun Sri tidak tahu lagi harus berbuat apa Ia hanya ingin pamit saja Namun siapkah dia dengan konsekuensi Bila ia memilih pamit Seperti halnya dirinya Dini pun sama Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki risiko di luar nalar seperti ini Tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya Setelah menunggu lama Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Kerasa Sri dan Dini melangkang masuk Ia dipersilahkan duduk Memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan Setiap melihat matanya Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu Tapi saya sudah menjamin keluarganya Akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan Sekarang katakan Apa yang ingin kamu bicarakan sama saya Saya mau mundur Mbah Kerasa memandang Sri cukup lama Ada jeda keheningan di antara mereka Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini Sebelum Mbah Kerasa tersenyum Bisa Tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya Sri dan Dini melihat satu sama lain Mereka tidak mengatakan apapun lagi Sekarang bagaimana? Mundur Tanya Mbah Kerasa Matanya Mengintimidasi Boten Mbah Kata Dini dan Sri bersamaan Mbah Kerasa mengangguk puas Sebenarnya tidak perlu ada korban Kalau kalian mengikuti apa yang si Mbah katakan Cuma butuh nurut saja Apa susahnya dengerin orang tua Mbah Tamin menatap Sri Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu Bahwa dalang dibalik semua itu adalah si Mbah Tamin sendiri Namun Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya Tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Kerasa secara pribadi Namun entah bagaimana sekelibat pikiran itu muncul Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin Sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo Mendengar itu Mbah Kerasa mengeritkan kening Ia diam Mbah Kerasa memandang Mbah Tamin yang sedari diam sembari berdiri Lalu ia tertawa cukup membuat Dini dan Sri tersentak seakan ucapan Sri hanya omong kosong Lalu Mbah Kerasa mengatakannya Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi Sok tahu kamu Ucap Mbah Tamin Baliu mengambil sesuatu di sakunya Boneka yang sama termasuk foto keluarga Atmojo Sri terlihat bingung apa yang terjadi sebenarnya Saya ceritakan semuanya Dengarkan Tapi bila aku sudah cerita Apa yang akan terjadi sama kalian Tidak akan bisa dicabut Lantas kalian harus nurut saja Nurut sampai Dela bisa selamat Atau nyawa kalian-kalian tidak akan selamat Sama seperti Dela Sri dan Dini masih diam mendengarkan Santet seribu hari itu namanya Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar Melalui sukmana terakhir atau keturunan terakhir Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana Jadi asal mula semuanya berasal dari sini Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini Saya tidak pernah menduga sebelumnya Bila Dela akan menjadi korban Santet model seperti ini Dikarenakan Santet ini adalah Santet untuk para pendusa Yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim Santet ini Suara Mbah Tamin terdengar keras Menahan dendam kesumat atas insiden ini Media yang digunakan saat ini bermacam-macam Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang Masalahnya saya tidak tahu Di mana saja boneka itu ditanam Dan ada berapa saya tidak tahu Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini Saya sengaja menanam boneka itu di sana Biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela Ingat Waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu Tapi kamu tidak mendengarkan Sebenarnya keluarga yang mengirim Santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela Itulah alasannya Alasannya saya menyembunyikannya di sana Karena tempat itu Terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila sang Bano Rogo belum bertemu dengan Senggerturi Dela belum bisa mati secara otomatis Santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo Siapa Senggerturi itu? Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu Bila Dela tidak diikat tali hitam itu Tinggal menunggu waktu Datangnya Bano Rogo buat mencari istrinya Senggerturi Yang ada di Tukudela saat ini Bila dia sudah menemukannya keluarga Atmojo sudah tamat Bagi siri apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis Seperti dongeng tonak kecil yang serba ingin tahu Sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini Namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi Terutama saat siri melihat wajah Dini Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya Ibu dari dua anak Satu-satunya yang siri tuakan Meski usia mereka hanya terpau dua tahun Dini memilih nikah usia muda Hal itu yang membawanya ke tempat ini Ketempat di mana ia harus meninggalkan dua anaknya Membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka Dini lebih memilih diam Sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan Di bibir dela atau mungkin Senggerturi Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa siri bahwa Ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan Membuat siri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri Tidak dapat ditebak tidak dapat diterka Namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi Sudah selesaikah penjelasannya nak? Kalau sudah ibu mau pamit Nanti biar sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana dela berada Mbah kerasa pergi Mbah Tamin pun ikut undur diri Ia mengatakan bahwa setelah ini Apa yang mereka alami di rumah bubuk alas itu Masih belum ada apa-apanya Dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung Mbah Tamin punya rencana lain Suki belum kembali Kabarnya ia akan menjemput sore hari Sri masih belum tahu di mana dela sekarang berada Yang jelas alas itu bukan tempat di mana dela disembunyikan lagi Entah tempat seperti apa lagi Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu Sesuatu yang lebih besar Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar Tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya Entah apa yang dilakukan Dini Membuat Sri akhirnya mendekatinya Mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali Namun setelah dirasa ia cukup menahan diri Dini berujar dengan suara gemetar Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup Sampai semua ini selesai Saya minta maaf Saya akan melakukan apapun Untuk tetap bertahan hidup Ucapan Dini membuat Sri kebingungan Apa yang ia ucapkan Dari mana ia dengar Setelah Sri mempertanyakan itu Dini menunjuk telinga cacat Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri Sebelum telingaku putus Dela membisikkan sesuatu kepadaku Satu dari kita yang akan selamat Untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini Sebuah mobil hitam yang seri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo Sugi melangkah keluar Sri dan Dini pun melangkah masuk Setelah berpamitan dengan Mbah Kerasa Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat dimana Dela sekarang berada Aku ikut berduka ya Sri Mbak Din Kata Sugi Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini Yang sejak pertama mereka masuk Tidak ada interaksi di antara mereka Seakan memilih untuk diam bersama Hal itu membuat sanggung Benar dugaan Sri sebelumnya Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu Melainkan jalan menuju ke luar kota Menuju sebuah desa Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura Suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam Langsung menyambut mereka Banyak rumah yang masih menggunakan gedek Atau bambu anyam Di samping kiri kanan Setiap jengkal rumah Saling berjauhan Dari dalam mobil Sri hanya bisa mengamati Bahwa tempat ini Tidak berbeda jauh dari nuansa Ketika mereka tinggal di hutan Masalahnya Sri belum melihat satu manusia pun disini Seakan ini adalah sebuah desa mati Mobil masuk ke sebuah gang Dengan pemandangan yang sama Batu kerikil keras di sepanjang jalan Menambah kesan bahwa desa ini Pasti desa pinggiran Jauh dari mana-mana Dan ketika mobil berhenti Saat itulah Sri melihatnya Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah Menyerupai gaya bangunan pondok Dengan atap melebar Rumah dengan kayu jati Menjadi corak bahan utama Dan inilah tempat Yang dijanjikan Mbah Tamin berdiri Di teras rumah Di sampingnya ada Dela Hal yang membuat Sri dan Dini Tidak bisa berhenti melihat hal itu Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan Yang tidak pernah Sri bayangkan Sogi melengkah keluar Membuka pintu mobil Sri dan Dini ikut keluar Mereka dengan langkah ragu Mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela Yang sejak tadi menatap kedatangan mereka Mbak Sri ya Kata Dela Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya Terima kasih Sudah mau menerima pekerjaan ini Sri hanya menyambut tangan Dela Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya Yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya Setelah melihat Sri dengan tatapan sumeringahnya Dela berarih pada Dini Ia melakukan hal yang sama Sri hanya bingung Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya Apa yang membuat Dela yang ini Sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat Mbah Tamin hanya mengamati saja Setelah berbasa basi Mbah Tamin Mempersilahkan Sri dan Dini masuk Di dalam Sri langsung bisa merasakan Bahwa rumah ini Jauh berbeda dari rumah kubuk itu Rumah disini berkali-kali lipat lebih besar Tentu dengan nuansa jawanya yang kental Meski begitu Sri merasa ngeri memasukinya Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung Namun dari semua itu ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri Sebuah lukisan yang familiar Sri menatap lekat-lekat foto itu Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul Mengenakan kebaya Menatap lurus Ia tengah memegang jabang bayi Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu Memiliki dua kepala Sri Kamarmu ada di belakang Sini aku antar Kata Mbah Tamin Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya Entah kemana Ia mengikuti Mbah Tamin Menelusuri setapak demi setapak Dan melihat banyak ruangan tanpa pintu Kamar Sri hanya ruangan kecil Dengan beberapa prabot tua Ia tidak lagi sekamar dengan Dini Hanya ada jendela yang ditutup oleh Gordian Disana Mbah Tamin mengatakannya Kalau sudah jam dua belas Pintu kamarmu jangan dibuka Jangan sampai kamu membukanya Ingat pesanku ini Tegas Mbah Tamin lalu ia pergi Sri membuka Gordian di jendelanya Ia bisa merasakan bahwa keberadanya disini Tidak ada bedanya dengan keberadanya di alas atau hutan itu Entah kenapa Tempat ini sama saja Seperti memintanya menguak apa yang ada disini Sebelumnya ia melihat Dela baru saja melewati kamarnya Menatapnya lalu menghilang Dengan senyuman yang memancing keingin tahuan Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya Kini ia berbaring di atas kasur tua Yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja Sri merasa ia aman Selebihnya ia terjaga Tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya Waktu terasa begitu lambat Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu Lalu terdengar suara liri Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi Suara itu terdengar dari luar kamar Mbak Sri, Mbak, ini aku Dela Mendengar itu Sri langsung tercekat Entah apa itu Suara itu seakan mengancamnya Mbaknya sudah tidur Ini aku Dela, Mbak Buka dulu pintunya, Mbak Sri masih diam Ia mencoba menahan diri Suara itu mengganggunya Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga Dibuka dulu pintunya, Mbak Nanti saya akan kasih tahu rahasia Kaki Sri mulai melangkah turun Ia beranjak dari tempatnya Namun ia masih ragu Sri belum menjawab Ia masih diam Membiarkannya ditelan sunyi Di obrak abrik sepi Sampai keheningan itu menguasai Senyap Suasana saat itu sangat senyap Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan Dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain Sri gila Benar saja Keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan Hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi Sri mencoba untuk menenangkan diri Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas Namun tiba-tiba Pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras Setelah gebrakan itu suara tertawa yang pernah Sri dengar Itu pun muncul kembali Anak bodoh Nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu Jumat Kliwon Pikirkan itu Pikirkan Sri hanya meringkuk Ia tidak mau menjawab siapapun itu Lalu Sri Kalau sudah mau tidur Lilinnya dimatikan dulu ya Saat itu juga Lilin itu mati dengan sendirinya Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila Dela juga datangin kamu semalam Tanya Dini Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang Sri yang baru tiba hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya Kalau malam tiba Dela kumat kata Simbah Simbah yang kasih tahu kamu Emangnya kamu gak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya Tiba-tiba Tiba-tiba Dini mengangguk Rupanya ia tahu Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri Dela itu lahir di sini Makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal Jadi jangan khawatir Mbah Tamin menyesap rokok Mengembuskannya perlahan Masalahnya sekarang di sini Besok kami selegi Saya mau minta tolong Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan Jimat sing kagungnya itu Dela Benar Di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok Selain itu kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung Mbah Tamin kemudian melangkah masuk Ia menyuruh Dini duduk di depannya Membiarkan Sri berada di samping Dini Nanti kamu akan melihat kebun tebu Di sana ada orang Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau Memijat-mijat kepalanya Sambil mengusap asap kemenyan Ia lalu menghentam kepala Dini dengan telapak tangan Sri tolong jaga Dini Simbah mau keluar dulu Mbah Tamin pergi Sementara Dini tersungkur pingsan Di dahinya ia terus berkeringat Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau Mengatakan sesuatu seperti gelap Namun Sri Teraten membersihkan keringat Dini Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar Ia terus menjaga Dini sepanjang malam Simbah tidak juga kembali Semakin malam Dini semakin kacau Ia menjerit seperti tengah berlari Nafasnya terengah-engah Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan Bapaknya melihat saya Bapaknya sudah melihat Saya dikejar Saya dikejar Dan Dini tiba-tiba panas Panas sekali Sri mulai khawatir Namun ia bingung Harus apa Tidak berapa lama Mbah Tamin kembali Ia hanya menempuk bau Dini Dan ia langsung bangun Wajahnya tampak kaget Seperti ingin mengatakan sesuatu Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot Seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya disini Mbah Tamin dan Dini keluar Sri tidak mengerti Kenapa Simbah seakan menghindarinya Setelah menunggu Simbah Memanggil Sri Menyuruhnya agar kembali ke kamar Perjalanan ke kamar Sri Melewati sebuah kamar tanpa pintu Disana ada Dela melihatnya Ia hanya tersenyum menatap Sri Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah Ia seakan memberitahu Bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti Sri menutup pintu Menguncinya Ia terlalu lelah malam ini Apa yang ia lihat Ingin ia lupakan dalam tidurnya Saat Sri memenjamkan mata Seseorang membeli rambutnya Memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya Dela Kata Sri saat melihatnya Aku dari tadi Sebenarnya ada di dalam kamar kamu loh Sri Tepatnya di bawah ranjangmu Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong Sekarang nyawamu ada di tangan Simbah Kalau kamu menuruti apa kata saya Kamu akan selamat Dan tak kasih tahu sumber masalahnya Kamu percaya sama saya kan? Tolong apa? Tanya Sri ragu Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu Bakar payung orang meninggal itu untuk saya Dela melangkah pergi Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri Seakan yakin Sri akan melakukannya Malam setelah Semakin larut Sri melihat sebuah mobil datang Sugi Begitulah yang datang Sri mengawasi dari jendela Bah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil Mereka pergi dari kediaman ini Sri hanya membatin Kemana mereka pergi Dan kenapa ia tidak diajak pergi Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela Nyawanya ada di tangan Simba Meski ragu Sri membuka pintu Ia melihat Dela tersenyum Berdiri di depan kamar Seakan sudah menunggunya Sri dan Dela menyusuri rumah Ia pergi ke dapur Mencari korek dan minyak tanah Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam Bulan sedang tidak menampakkan diri Sri berdiri di sudut sebuah pagar Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau Payung penduso Bakar semua payung ini Ada tujuh payung di atas tanah ini Percaya sama saya Sri menyiram payung itu Membakarnya Setiap kubaran api yang menyala-nyala Dela tertawa melihatnya Ia seperti menari-nari Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela Ketika ia menunjuk dimana saja Payung itu disembunyikan Dan setiap satu payung terbakar Dela menari-nari Merentangkan tangan Tertawa begitu senang Sampai Sri menatap payung terakhir Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu Sri berhenti Ia melihat lagi lukisan itu Memperhatikan setiap detil siapa yang dilukis Dengan balutan palet warna Yang seakan familiar di mata Sri Apa maksud lukisan itu Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan Sampai Sri baru memahami sesuatu Namun Dela tiba-tiba berpisik Dela melihat Sri Mengawasinya Dari ujung kaki hingga ujung kepala Tatapannya membuat Sri merinding Ia masih tersenyum memaksa Sri melakukannya Sudah sadar ya siapa saya Sri beringsut mundur Namun Dela terus mendekatinya Sri langsung berlari Sementara Dela hanya melihatnya begitu saja Ia tidak tahu apa-apa Tidak sampai ia yakin sekarang Ia mengerti semuanya Kenapa ia bisa sampai di sini Siapa Senggar Turi dan Panoroko yang sebenarnya Dan tempat ini Semua ini adalah Sri tersandung Sri tersandung Jatuh Sri merangkak Lantas ia kemudian bersembunyi Dela baru saja datang Suara langkah kakinya Bayangannya ketika melewatinya Seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya Sri terus diam Dela tidak akan tahu Di mana dia berada Namun tiba-tiba Dela menarik rambut Sri Mencengkramnya Sri melawan sebisanya Namun ia tidak bisa menghadapi Bala kekuatan yang entah dari mana datangnya Dela seperti orang kesurupan Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya Membuat wajah Sri babak belur Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya Dela terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya Ia harus menyelesaikannya Tidak boleh tidak Di sini Sri menyadari sesuatu lagi Sewu Dino sudah semakin dekat Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu Sampai terdengar suara mobil datang Dela dan Sri terdiam Manakala ada seseorang datang mendekat Langkahnya pelan Ia menyusuri ruangan Kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Dela Bah Kerasa melihat Sri Tatapannya kecewa Lalu ia mendelik melihat Dela Yang entah bagaimana Langsung duduk bersimpu di depan Bah Kerasa Ia melihat rambut Dela Seakan dia adalah binatang peliharaannya Rupanya kamu sudah mengerti ya Antarkan Sri ke kamarnya Kata Bah Kerasa Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri Ia hanya bisa melihat Bah Kerasa yang masih menatapnya Dela hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman Seakan ia belum selesai dengan semuanya Seseorang mengetuk pintu kamar Lalu membukanya Sri melihat wanita Tua anggur itu Tidak ada segan lagi untuknya Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya Yang terbungkus kaca mata tebal mengerikan itu Sri Tolong bantu saya Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan dini Bah Kerasa mengangguk lagi Sri tidak tahu harus bilang apa lagi Namun kemudian Sebelum tangisannya meledak Bah Kerasa membisikkan sesuatu Lalu dia pergi Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali Seseorang menganggil Sri dari dalam kamar Ia melihat Mbah Kerasa duduk bersama Dela Di tengah meja Sri melihat kotak itu lagi Lantas dini mulai membukanya dari dalam Dini mengeluarkannya Iya isinya adalah Pasak Jagor Semua orang menatap Sri Pasak Jagor boneka yang Sri lihat nyaris sama persis Jadi Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini Di badan boneka ada lilitan rambut kusut Yang sama persis seperti Sri lihat Mengikatkannya kepada Erna Nanti malam kita akhiri Dela mendekati Sri Ia menatap Sri seakan ingin tahu Tatapannya lebih lembut Ia berucap dengan suara liri Sri hanya mengangguk Ia sudah tidak peduli Setelah memotong rambut Sri dan Dini Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka Di belakang rumah ia sudah memutari Tiga lubang galian itu Tempat Dela Sri dan Dini terduduk di dalamnya Mbah Tamin duduk Menyirami boneka itu dengan air Sementara bau kemenyan semakin menyengat Dan tangan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor Sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak Hanya pasrah di dalam setiap lubang Yang sudah digali untuk mereka semuanya Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu Terdengar suara-suara yang tidak asing Sebuah kerbau meraung Sri yang sudah terjebak dalam lubang Tidak tahu apa yang terjadi Karena setelah suara itu hilang Ia mendengar Dela dan Dini menjerit Lalu hening Sesuatu baru saja membasai tubuh Sri Baunya amis Darah Darah kental itu Membuat Sri merasa tidak nyaman Tanpa sadar ketakutan sudah merasukinya Ia tersenggal Karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas Tiba-tiba Dini berteriak lagi Kali ini ia meronta dari suaranya Seperti ia tengah disiksa Suara Dini lalu suara Dela Suara mereka saling bersautan satu sama lain Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi Dan bisa gemetar menahan ketakutan yang semakin menguasainya Bah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun Namun rupanya itu hanya awalnya saja Sebelum merasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya Sri berkelakar Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan Suara Sri menggelegar Mereka sama-sama berteriak Namun ada suara lain yang ia dengar Suara seorang lelaki Ia tidak hanya berteriak Ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya Suara si pengirim santet Kesakitan itu benar Membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya Karena setelah sentakan itu nyawanya seperti ditarik Saat itulah Sri yakin melihatnya Dela selama ini menggendong seorang wanita Ia memiliki perut buncit hanya saja Sosok itu tak berkaki Selama itu juga Sri melihatnya lagi Selama Dela dikurung dalam karanda bambu kuning Sosok wanita itu mendampinginya Menjilati borok dan luka biru Dela Dengan lidah panjang yang selama ini Sri lihat Seperti penyakit menjijikan Dan sosok itu melotot melihat Sri Lalu Sri melihatnya Sosok yang datang bertamu pada malam itu Rupanya adalah seorang lelaki Sri tidak mengenal siapa lelaki itu Hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar simbah Namun tampaknya ia tidak mendapatkan Benda yang ia cari Lalu ia mengambil kain hitam itu Menukarnya ia dengan meninggalkan Sebuah peti mati Bertuliskan Atmojo Lalu pergi begitu saja Lingkaran itu seperti berputar Sri menyadarinya Kini mereka terikat satu sama lain Santet Sewudino Sebenarnya adalah santet yang tersambung Satu sama lain Nyawa dibayar nyawa Lelaki itu Ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela Kembar Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya Kakinya panjang Kakinya panjang nyaris dua kali tinggi Selelaki Ia terus menerus mengikutinya Sri terbangun Dengan kaki lumpuh ia melihat Mbah Tamin menatapnya Di depannya Dela berdiri Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri Dela menatapnya Ia membungkuk berterima kasih Dini hanya duduk Matanya kosong Mereka semua sama Berbagi rasa sakit Namun tidak bagi si pengirim Santet Mungkin ia sudah tewas saat ini Mbah kerasa mendekati Sri Memberinya handuk untuk membersihkan badannya Ia ikut menuntun Sri Membasuhnya dengan air Lalu mengantarkannya ke kamar Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali Sri hanya diam saja Ia terus mendengar mbah kerasa Bahwa si pengirim pantas mendapatkannya Atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya Bahkan mbah kerasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas Uang bukan masalah baginya Setelah mbah kerasa selesai memandikan Sri Ia mengantarkannya di kamar Untuk terakhir kalinya mereka saling melihat satu sama lain Sebelum akhirnya mbah kerasa bersiap untuk pamit pergi Namun Sri mengatakannya Yang sebenarnya jahat disini Dia apaan dia mbah Ucapan itu membuat mbah kerasa menghentikan langkahnya Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya Kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran Mbah kerasa lantas kembali duduk Ia menatap wajah Sri Mereka saling menantang satu sama lain Kamu pernah dengar berbahasa Ketidaktauan adalah bekah dari Tuhan Sri yang mendengarnya menegang Kuncoro apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah anda habisi Dan untuk membalasnya Ia sampai rela menggedekkan nyawanya Biar keluarga anda menerima balasan Mbah kerasa menatap Sri Ia tersenyum Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian Betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro Sri langsung tahu semuanya Lalu Tak tambah kerasa menunggu kejutan lain Sang Arturi dan Bana Rogo adalah peliharaan anda Yang anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro Tapi rupanya Keturunan terakhirnya bisa menangkap Bana Rogo Menggunakannya agar Sang Arturi bisa menyiksa Dela Sebagai gantinya Ia yang menerima semua dosanya Mbah kerasa tersenyum lalu tertawa Ia terhibur dengan semua ucapan Sri Lantas ia bertanya Kamu mau mati disini Apa kalau sudah sampai di rumah Sri hanya diam Ia tidak mengatakan apapun lagi Kamu akan tetap hidup Mbah sudah yakin Sedari awal Kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain Nyawamu tidak ada harganya bagiku Tapi jangan ceritakan kepada siapapun Sebelum saya meninggal Mengerti? Semua manusia itu sama Tidak tertekan Berkata ia jahat atau tidak Tetap saja Manusia punya tujuannya sendiri Yang tidak akan bisa kamu jangkau Seinanya saja Sekarang saya tanya Kamu masih mau ikut saya atau tidak? Tanya Mbah kerasa Ia menunggu jawaban Tidak Saya mau pamit pulang saja Mbah kerasa tampak mengerti Lantas ia memanggil Sugi Membopong badan Sri yang masih lemas Membawanya menuju ke mobil Sekilas ia melihat mata Dari sorot Mbah Tamin Ia tersenyum seakan tahu Apa yang terjadi Sebelum masuk ke mobil Dela menghentikannya Meminta agar Sri tetap bekerja disini Berapapun bayarannya Namun Sri menolak Ia menatap Mbah kerasa tajam Membuat ia mengatakannya Sudahlah Nanti cari lagi Yang lebih pintar Sri juga melihat Dini Ia hanya duduk memandangnya Seakan menegaskan bahwa Ia akan bertahan disini Sri tidak punya hak memintanya keluar Terlepas apakah ia juga tahu Apa yang sebenarnya terjadi Di balik semua peristiwa ini Sugi menutup pintu mobil Membiarkan Sri beristirahat Mobil perlahan meninggalkan Kediaman Atmojo Sugi terus membawa Sri Menuju perjalanan pulang Namun tiba-tiba Ia menghentikan mobil Di samping sebuah tebing Ia keluar dari mobil Mengeluarkan sebatang rokok Lalu menghisapnya Lantas ia bertanya Pada Sri yang kebingungan Sri Sekarang kamu mengertikan Siapa keluarga Atmojo Sri menganggu Tapi apa kamu mengerti Siapa itu keluarga Kuncoro Sri terdiam memandang Sugi Sugi diam Aku yang menanam pasak jagor Di rumah keluarga Kuncoro Aku yang berkhianat pada keluarga ini Aku takut Sri Bila ingat itu Saya ingin menangis rasanya Mbah Tamin yang memaksaku Bila tidak Anak istriku yang akan menerima Kiriman dari beliau Sri tidak habis pikir Sekarang kepingan Basel itu selesai Sudah Ia adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo Sudah satu bulan lebih Ia tidak mendapatkan kabar itu lagi Sampai di suatu pagi Yang mendengar seseorang mengetuk pintu Bapak pergi keluar untuk memeriksa Namun ia tidak kunjung kembali Sri pun pergi memeriksanya Ia mendapati Bapak memegang Sebuah kresek hitam besar Mata Bapak melotot kaget Melihat sisi kresek itu Ketika Sri merebutnya Ia langsung tahu apa itu Iya Itu adalah uang Uang yang memenuhi kantong kresek itu Baru saja ditinggalkan Atau sengaja ditinggalkan di rumah ini Melihat itu Sri lantas Membebak uang itu Bapak mencoba menghentikan Sri Namun Sri keras kepala Ia membuangnya ke pembuangan sampah Mengatakan kepada Bapak Agar tidak mengambilnya lagi Bila tidak ingin ia terjerat lagi Dalam lingkaran keluarga Atmojo Nah demikianlah akhir kisah Dari cerita Santet Sewudino Dikirim dan ditulis oleh Simpleman Saya Ki Banu Asmoro Salam Jimatres Salam Misteri Aum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh